Puji Tuhan. Shalom, sahabat shalom ya, pagi hari ini, biarlah suka cita Bapak Yawe terus melimpai hidup kita, amin. Pagi hari ini saya akan berbicara, saya akan membahas mengenai tembok ratapan, saudara. Ada apa di tembok ratapan? Ya, setiap kali saya pergi ke Israel, grup kami selalu kita sempatkan untuk bisa berdoa di tembok ratapan. Nah, ternyata tembok ratapan itu tidak hanya sebuah tembok yang tempat untuk orang-orang Yahudi berdoa. Tapi ada hal-hal yang luar biasa yang selama ini mungkin kita belum ngerti. Nah, orang-orang Kristen di luar sana, mereka tidak paham akan hal ini, saudara. Sehingga ketika mereka pergi ke Israel, dianggapnya tembok ratapan itu situsnya orang Yahudi. Memang benar situsnya orang Yahudi, tapi maksudnya ketika grup rombongan ke sana, itu mereka hanya diberikan waktu sedikit kali. Ya, mungkin hanya sekitar setengah jam, saudara. Untuk apa? Hanya untuk foto-foto. Bukan untuk berdoa, hanya untuk foto-foto, saudara. Ya, karena mereka beranggapan, ah, tembok ratapan itu bukan punya orang Kristen. Padahal ada sesuatu yang luar biasa yang terjadi ketika kita berdoa di tembok ratapan, saudara. Makanya, saya berdoa supaya semua saudara yang ada di tempat ini, minimal satu kali seumur hidup, saudara merasakan, menempelkan wajah saudara di tembok ratapan, saudara. Kenapa? Karena ada sesuatu yang dasyat dan luar biasa. Nah, saya menemukan ada enam alasan mengapa Western Wall atau tembok ratapan itu disebut tempat yang kudus, tempat yang suci, saudara. Yang pertama adalah, satu, disitulah letak lokasi baik suci. Tembok barat adalah sista-sista baik suci di Yerusalem yang dihancurkan oleh bangsa Romawi pada tahun 70 Masehi, saudara. Ba'i suci merupakan pusat dunia spiritual, saluran utama bagi aliran keilahian. Ketika ba'i suci berdiri, dunia dipenuhi dengan rasa kagum akan Tuhan dan penghargaan akan kejeniusan Torah. Nah, jadi saudara, tembok ratapan yang tempat orang-orang Yehudi berdoa itu ternyata adalah sisi barat dari ba'i suci yang dibangun oleh Salomo. Nanti kita akan lihat, ini ada banyak hal yang luar biasa. Kenapa mereka orang-orang Yehudi begitu mempertahankan tempat ini, saudara. Terus, tradisi Yehudi mengajarkan bahwa semua ciptaan berawal di Yerusalem. Pusatnya adalah Gunung Moriah yang dikenal oleh para mistikus atau para kabbalah itu sebagai batu yang menyiram. Makanya namanya Moriah itu, Moriah itu artinya batu yang menyiram. Nama Moriah sebenarnya adalah permainan kata. Moriah adalah tempat dari mana Adarantora atau yang disebut Horah. Horah itu adalah tempat dari mana Adarantora. Kemudian ada kata Yirah dari permainan kata Moriah itu ya, tadi Horah. Ini Yirah. Yirah diturunkan dari mana rasa takut akan surga atau sama Yim. Kemudian kata Orah atau Or, itu adalah dari mana cahaya diturunkan. Itu kata Moriah, saudara. Jadi, baik suci Selomo itu didirikan di atas Gunung Moriah, itu punya makna seperti itu, saudara. Jadi, tempat Adarantora dari mana, Adarantora turun. Kemudian tempat dari mana rasa takut akan sama Yim, itu turun. Kemudian tempat cahaya dari sama Yim, itu diturunkan. Nah, itu membentuk kata Moriah. Oke, sampai sini saudara masih mengikuti ya. Terus. Disinilah di Gunung Moriah, Yiksa dipersembahkan sebagai korban. Dan disinilah putranya Yaakob bermimpi tentang tangga yang naik ke sama Yim. Meskipun bagian lain dari tembok penahan Tempel Mon masih berdiri, tembok barat sangatlah penting. Karena merupakan tempat yang paling dekat dengan ruang Maha Kudus. Di mana fokus utamanya adalah baik suci. Kalau saudara pergi ke Israel, selain di tembok ratapan, itu saudara ada satu tempat lagi, di sisi satunya itu disebut sebagai Western Tunnel atau terowongan sisi barat. Saudara bisa masuk di situ, itu saudara akan menemukan terowongan yang tempat, apa namanya, irigasi yang dibangun oleh Salomo, saudara. Jadi itu terowongan, di situ saudara pada satu titik, saudara akan ketemu ada seperti kolam, itu besar, itu tempat penyimpanan air. Karena ingat di Israel itu, air itu sangat sukar, saudara. Tapi di situ, di dalam baik suci itu, bukan di dalam, tapi di belakang, di bawah, itu dibangun tempat seperti, bukan irigasi ya, apa ya namanya, tempat penampungan air, begitu ya. Tapi luar biasa pada zaman itu, teknologinya sudah hebat. Bahkan saudara bisa ketemu di situ, itu ada satu batu, satu batu utuh, saudara. Itu lebarnya sekitar, kalau tidak salah 15 meter, saudara. Lebarnya 15 meter, panjangnya sekitar 3 atau 4 meter. Itu batu utuh, saudara. Dan itu sampai hari ini, masih menjadi sebuah misteri, bagaimana batu yang segede itu, bisa ada di situ, saudara. Mengingat zaman dulu, tidak ada yang namanya traktor, tidak ada yang namanya, apa namanya, beko, alat-alat untuk mengangkut batu, tidak ada. Bagaimana caranya, batu 15 kali 4 meter itu, gede atau kecil, saudara? Sangat besar. Nah itu bisa ada di situ, utuh gitu, saudara. Nah, saudara bisa lihat di situ, bahkan ada orang-orang Yehudi, yang juga berdoa di situ, saudara. Saya sempat bertanya, ini ngapain orang kok berdoa di dalam terowongan? Ternyata, mereka berdoa di situ, itu adalah spot, sisi baliknya dari, ruang maha kudus, saudara. Begitu, ya. Terus, yang kedua, kenapa dikatakan, tembok ratapan itu, tempat yang kudus? Karena dia, menjadi simbol, yang abadi. Jadi begini, para nabi, itu bernubut bahwa, bahkan setelah baik suci dihancurkan, kehadiran Tuhan, tidak akan pernah meninggalkan tembok barat. Dan tembok itu, tidak akan pernah dihancurkan. Tembok itu diberkati dengan kekudusan abadi, seperti yang dikatakan di dalam, terus, imamat, 26 ayat 31. Dikatakan, dan aku akan membuat kota-kotamu menjadi rerun Tuhan, dan aku akan merusak tempat-tempat kudusmu. Dan aku akan membuat tempat-tempat kudusmu menjadi sunyi. Jadi maksudnya apa, saudara? Ini berarti bahwa, tempat-tempat kudus itu, tetap suci, bahkan ketika Yerusalem dihancurkan, dan dibangun kembali, selama sembilan kali, tapi tembok itu tidak pernah runtuh. Jadi, meskipun Yerusalem, kota Yerusalem itu dihancurkan sampai sembilan kali, dihancurkan, dibangun, dihancurkan, dibangun, tapi, khusus tembok barat, itu tidak pernah ikut hancur, saudara. Karena memang ada maksud Tuhan di situ. Terus, dalam menetapkan perjanjian kekal dengan Afraham, Bapak Yahweh berjanji, bahwa, orang-orang Yehudi, tidak akan pernah dihancurkan. Kejadian 17, ayat 7, saudara bisa baca sendiri. Dengan demikian, tembok tersebut merupakan simbol orang-orang Yehudi. Sama seperti ada banyak upaya untuk menghancurkan tembok tersebut, namun tembok itu tetap kokoh berdiri, saudara. Demikian pula, orang-orang Yehudi telah hidup lebih lama dari musuh-musuhnya, dan tetap sampai sekarang masih ada. Ya kan? Bagaimana, saudara, kita bisa lihat sejarah menuliskan, bahwa, orang-orang Yehudi, itu selalu akan dimusnahkan, dilenyapkan dari muka bumi ini. Tetapi, sampai hari ini, orang-orang Yehudi itu masih ada. Itu menandakan bahwa, benar-benar kehidupan orang-orang pilihan itu, ada di dalam kekuasaan tangan Bapak Yahweh. Begitupun dengan kita, saudara. Oleh sebab itu, saya katakan, percayalah, bahwa kita ini juga adalah orang-orang pilihan, saudara. Amin? Meskipun di luar sana, kita menemui banyak berita-berita yang tidak membuat telinga kita nyaman. Tapi percayalah, kita hidup tidak berjalan sendirian. Tapi ada tangan Bapak Yahweh, tangan yang jauh lebih kuat dari semua masalah yang kita hadapi. Tangan Bapak Yahweh yang menopang hidup kita. Amin? Oke. Jadi, tembok tersebut menjadi simbol kehancuran, tapi juga menjadi simbol harapan. Begitu. Terus, seperti yang ditulis oleh Mark Twain, seorang filsuf, salah satu filsuf, itu dikatakan begini, bangsa-bangsa lain telah bangkit dan mengangkat obor mereka tinggi-tinggi untuk sementara waktu. Tapi obor itu padam. Dan mereka kini duduk dalam kegelapan atau lenyap. Orang Yahudi melihat semuanya, mengalahkan semuanya. Semua hal fana, kecuali orang Yahudi. Semua kekuatan lain berlalu, tetapi orang-orang Yahudi tetap ada. Apa rahasia keabadiannya? Saudara, beberapa waktu yang lalu kita menyaksikan bagaimana Iran, negara Iran, itu mengirim roket. Bukan cuma satu, dua, saudara. Tapi ada sekitar, kalau tidak salah, 180 sampai 200 roket. Iya. 180 sampai 200 roket. Enggak main-main, saudara. Dan itu, saudara tahu, gedenya roketnya bukan segini-segini, saudara. Roketnya itu panjangnya dua kali bes. Wassup sekali. Tapi yang aneh, tidak ada satu pun, roket-roket itu jatuh di pemukiman orang Yahudi. Semua jatuh di padang gurun dan sisanya masuk ke laut mati. Dan ketika masuk ke laut mati, itu roket tidak meledap, cuma kampul, 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 kampul. Iya. Ini kan sesuatu yang aneh, betul ya? Saya bisa bayangkan itu, coba saudara bayangkan, kalau negara kita diserang oleh negara lain, ada 200 roket sekali dikirim, itu membuktikan bahwa, orang Israel itu adalah biji matanya Bapak Yahweh. Orang kalau hidup kita itu benar-benar mengandalkan Bapak Yahweh. Benar-benar tangan Tuhan itu nyata loh saudara melindungi kita. Amin. Ini saudara bisa lihat gambarnya kan, bagaimana roket itu diluncurkan. Oke, terus. Kemudian yang ketiga. Kenapa disebut tempat yang kudus? Karena disitulah disebut tempat ziara dan air mata. Jadi begini, 3000 tahun yang lalu, Raja Dawit itu membeli gunung Moria dan menjadikan Yerusalem sebagai ibu kotanya. Putranya, Selomo, membangun baik suci dan seluruh bangsa Yehudi berkumpul tiga kali setiap tahun pada perayaan siara. Nah, itulah sebabnya di dalam nubuatan Nabi Yeremia, kalau tidak salah. Yeremia atau Sakarya saya lupa. bahwa pada akhir zaman bangsa-bangsa dari luar itu akan datang berbondong-bondong untuk merayakan Sukut. Ya. Di mana tempat merayakannya? Ternyata di sini, saudara. Ya. Oleh sebab itu, yakini dengan iman. Ya. Sebelum kita rapture, kita bisa merasakan pulang kampung ke Israel. Amin, saudara. Ya. Bagi saudara yang mengamenkan, pasti terjadi. Ya. Jadi, ternyata tembok ratapan itu adalah tempat berkumpulnya tiga kali setahun orang-orang Yehudi. Mereka yang ada di perantauan, mereka akan selalu berusaha pulang. Itu, saudara. Ya. Jadi, Yerusalem juga menjadi pusat perhatian dunia non-Yehudi. Menurut peta-peta kuno, itu menunjukkan Yerusalem sebagai pusat Asia, Eropa, dan Afrika. Begitu katanya. Terus, orang-orang non-Yehudi yang tertarik oleh kekuatan spiritual, ya, yang bersifat magnetis membawa persembahan kebaik suci. Ya. Jadi, jadi memang benar, saudara. Di tembok ratapan itu, itu ada kayak kekuatan magic-nya, saudara. Ada aura magic-nya. Saudara, kalau yang sudah pernah pergi ke sana, ya, Pak Api itu pernah ceritakan, kalau saudara peka, itu, jarak lima meter sebelum tembok, itu rasanya sudah kayak pengen nangis, saudara. Apalagi ketika kita berdoa dan menempelkan wajah kita, itu benar-benar saudara merasakan hadirat Bapak Yahweh itu kuat sekali. Kuat sekali. Ya, itulah sebabnya kenapa setiap kali kami pergi ke Israel, selalu kami sempatkan untuk berdoa di tempat itu, saudara. Ya. Bukan mau ikut-ikutan orang Yehudi, bukan. Tapi ada beberapa alasan yang lain yang nanti saya akan jelaskan kepada saudara. Di situ dikatakan ada kekuatan spiritual yang sifatnya magnet, saudara. Sehingga orang-orang non-Yihudi itu kalau datang ke sana, ke Baik Suci, selalu bawa persembahan. Ketika Raja Selomo membangun Baik Suci, ia secara khusus meminta Tuhan untuk mendengarkan doa-doa orang-orang non-Yihudi yang datang ke Baik Suci. Saudara bisa lihat di dalam kitab Satu Raja-Raja fasal 8 ayat 41 sampai 43. Dalam perkataan Nabi Yesayahu, ini adalah rumah doa bagi segala bangsa. Jadi di situ tempatnya. Rumah doa bagi segala bangsa yang disebut, ya di situ tempatnya, saudara. Terus, ibadah di Baik Suci selama minggu Sukot menampilkan total 70 persembahan lembu yang mewakili masing-masing dari 70 bangsa di dunia. Bahkan Talmud mengatakan bahwa jika orang Romawi yang menghancurkan Baik Suci menyadari betapa banyak manfaat yang mereka terima dari Baik Suci, mereka tidak akan pernah menghancurkannya. Jadi saudara memang dari dulu sudah dinubuatkan jadi setiap mereka melakukan perayaan Sukot itu mereka mempersembahkan ada total 70 persembahan lembu yang dipersembahkan dan itu mewakili bangsa-bangsa. Begitu ya. Selama masa pengasingan, selama 1900 tahun, orang-orang Yehudi akan melakukan perjalanan ke Yerusalem dengan biaya yang besar dan bahaya. Hanya untuk mendapatkan kesempatan berdoa di tembok ini saudara. Coba bayangkan betapa luar biasanya hadirat Tuhan sehingga mampu menarik mereka untuk mereka itu tetap datang berdoa di tembok ini. Dalam menghadapi penyakit, kekurangan air dan perampok orang-orang Yehudi menolak untuk meninggalkan Yerusalem. Meskipun dilarang oleh hukum atau dibasmi oleh tentara salib orang-orang Yehudi selalu kembali berdoa lagi di situ. Selalu kembali berdoa lagi di situ. Ini kalau tidak ada kuasa Tuhan yang nyata dalam hidup mereka saya yakin mereka tidak akan belani sampai segitunya. Betul ya saudara ya? Tapi mereka benar-benar merasakan ketika mereka berdoa di situ ada penyertaan Bapak Yahweh ada hadirat Tuhan yang begitu kuat sehingga mereka benar-benar berusaha apapun bahkan dibayar pakai nyawapun mereka mau. Kenapa? Karena disitulah benar-benar Tuhan itu berkenan hadir. Terus Talmud mengajarkan bahwa ketika baik suci dihancurkan semua gerbang surga ditutup. Gitu katanya. Ini menurut Talmud. Kecuali satu gerbang air mata. Jadi di Yerusalem itu kan ada 12 gerbang kalau tidak salah. Nah itu hanya satu yang dibuka yaitu gerbang air mata. Di tembok itu orang-orang Yehudi selalu mencurahkan isi hati mereka kepada Tuhan. Itulah sebabnya tembok itu dikenal sebagai tembok ratapan. Saudara. Karena disitulah tempat orang-orang Yehudi mereka mencurahkan isi hati mereka kesedihan mereka ya di tembok itu dan Tuhan mendengarkan isi hati mereka. Begitu maksudnya. Karena air mata yang tak henti-hentinya ditumpahkan selama berabad-abad oleh orang-orang Yehudi yang rindu membangun kembali Yerusalem. Begitu. Jadi mereka jadi tempat ini itu dikenal sebagai tembok ratapan karena memang disitulah tempat orang-orang Yehudi itu berdoa menangis. Makanya saudara kalau yang sudah pernah pergi ke sana saudara akan lihat mereka itu kalau berdoa benar-benar benar-benar kusuk saudara. Benar-benar kusuk. Bahkan tembok ini saudara ya pejabat-pejabat negara presiden-presiden dari berbagai penjuru dunia ya seperti Amerika seperti Perancis seperti negara-negara Eropa pada umumnya ketika mereka sudah menjabat sebagai presiden itu mereka tidak lupa untuk pergi ke tembok ratapan saudara. Untuk apa? Untuk mungkin bersyukur ya berterima kasih begitu ya jadi luar biasa sekali apa namanya aura dari keberadaan tembok ratapan ini. Terus keempat menjadi fokus doa tempat fokus untuk berdoa tiga kali sehari selama ribuan tahun doa umat Yehudi dari seluruh dunia ditujukan ke Temple Mount tradisi kabalistik mengatakan bahwa semua doa dari seluruh dunia naik ke tempat ini dari sana doa-doa tersebut kemudian naik ke surga makanya banyak orang yang titip doa belum bisa pergi ke sana ngapain titip doa pakai kertas diselip-selipin ya ya kan saudara ya nah karena itu saudara karena pengertiannya mereka meyakini bahwa ini menurut orang-orang kabalah ya jadi tempat-tempat itu tempat doa-doa dari seluruh dunia terpusat disitu kemudian naik ke surga Talmud mengatakan jika seorang berdoa di luar tanah Israel ia harus mengarahkan hatinya ke arah Israel ketika berdoa di dalam Israel arahkan hatinya ke arah Yerusalem mereka yang berada di Yerusalem harus mengarahkan hatinya kebaik suci selama ribuan tahun orang-orang Yehudi dari berbagai penjuru dunia telah berdoa ke arah Yerusalem dan hari-hari ini ada beberapa aliran itu yang begitu saudara ketika berdoa jadi kayak orang muslim itu kalau orang muslim menghadap kemana kiblatnya ke barat kalau mereka ini itu mengarah ke timur kebalikannya siapa yang niru ya tentu yang yang ke barat yang niru gitu jadi seperti itu nah selama ribuan tahun orang-orang Yehudi dari berbagai penjuru dunia telah berdoa ke arah Yerusalem nah pada setiap perkawinan orang-orang Yehudi mempelai pria itu memecahkan gelas untuk apa saudara memperingati penghancuran baik suci dulu waktu saya diberkati itu juga begitu pendetanya menyuruh saya menginjak gelas habis itu suruh muter-muter muter-muter dulu atau apa begitu ya saya lupa pokoknya suruh menginjak gelas pas giliran diinjak gelasnya gak pecah-pecah jebule kuantel saudara keleru ngasih gelas harusnya yang tipis ya nah tujuannya memacak dengan gelas itu untuk mengingat kamu jangan seneng-seneng tok kamu sekarang berbahagia nih nah tapi kamu juga harus mengingat bahwa baik suci masih belum berdiri begitu maksudnya baik suci masih dalam kondisi diruntuhkan kamu ingat itu begitu ya nah begitu juga dengan ada sebuah kebiasaan orang-orang Yehudi ketika mereka menutup perayaan sederpesa jamuan makan malam sederpesa itu mereka selalu mengemakan kata-kata yaitu lesana haba biyirusalayim begitu maksudnya apa bahwa tahun depan kita ada di Yerusalem ya saya pikir saudara mungkin bisa praktek nih saudara ya bagi saudara yang merindukan bisa berangkat ke Israel ya saudara ketika selesai melakukan acara apa makan malam saudara boleh mengangkat gelas sambil tos gitu kan ya lesana haba peyirusalayim amin begitu saudara ya dan ketika dulu saya pernah ngomong tentang hal ini ada beberapa orang yang praktek benar-benar terjadi saudara ya salah satunya kalau gak salah Pak Atin ya Pak Atin ya Pak Atin ini juga mempraktekkan saudara lesana haba berangkat beneran saudara ya jadi amin ya seperti yang dikatakan dengan menyentuh oleh Rabi Judah Halefi aku di barat tapi hatiku di timur di Yerusalem jadi saudara percayalah ya Bapak Yahweh itu rindu supaya semua kita ini kekasih-kekasihnya paling tidak bisa menginjakkan kaki di tanah dimana Yesua pernah hadir amin ya jadi percaya saja saudara terus dibangun dengan cinta dan dedikasi sebuah legenda Yehudi yang populer mencatat ketika baik suci dibangun pekerjaan itu dibagi diantara berbagai sektor masyarakat sektor lapisan masyarakat nah khusus pembangunan tembok barat itu menjadi tanggung jawabnya orang-orang miskin begitu maksudnya dan mereka bekerja keras untuk membangunnya karena apa mereka tidak mampu menyewa pekerja untuk mengerjakannya jadi tembok ratapan itu benar-benar dibangun oleh jeripaya orang-orang Yehudi tanpa bantuan orang lain saudara mereka benar-benar mencurahkan segenap tenaga segenap jiwa mereka untuk membangun tembok ini nah ketika musuh menghancurkan baik suci para malekat ini menurut mereka ya legendanya para malekat turun dari atas dan sambil membentangkan sayap mereka di atas tembok berkata tembok ini hasil kerja orang miskin tidak akan pernah dihancurkan begitu jadi itulah sebabnya Yerusalem itu sampai sembilan kali jatuh bangun tapi tembok ini tidak pernah tersentuh saudara ini aneh begitu ya baik suci itu dihancurkan dua kali tapi tembok ini tidak pernah hancur ya terus kemudian yang ke enam kenapa dikatakan tempat itu suci karena disitulah situs kepahlawanan orang-orang Yehudi begitu ketika baik suci pertama dan kedua dihancurkan dan selama pemberontakan Barkoba para pahlawan Israel bertempur seperti singa untuk merebut setiap batu dari baik suci ketika kaum makabe mengalahkan orang-orang Yunani Suria hal pertama yang mereka lakukan adalah menyucikan baik suci dan menyalakan menorah hal ini menjadi contoh keberanian orang Yehudi sejak saat itu terus dalam perang Arab Israel tahun 48 ketika garis genjatan senjata ditarik Yerusalem dibagi dan orang-orang Yehudi sekali lagi diusir dari tembok barat hanya diizinkan untuk memandang melintasi kawat berduri dari jauh melintasi hamparan waktu yang tak berujung seolah-olah begitu dalam perang enam hari pasukan terjun payung Israel memasuki kota tua melalui gerbang singa dikatakan har habayit beliadeinul terdengar teriakan kemenangan dikatakan gunung baik suci ada di tangan kita begitu di tengah tiupan sofar para pria dewasa menangis dan menari di tembok barat setelah dua ribu tahun Yerusalem akhirnya bersatu dibawa kendali Yehudi dengan akses gratis bagi semua orang terus tembok barat itu bukan sekedar aset sejarah saudara itu adalah akarnya orang-orang Yehudi akar terdalam yang dimiliki setiap orang termasuk kita di tempat lain kita merabah-rabah untuk mencari wawasan di tembok barat kita saat kita menyirami tembok dengan air mata kita dan melelekan batu dengan ciuman kita kita memperoleh kejelasan dan mendefinisikan siapa kita yaitu kita ini sebagai bangsa pilihan Bapak Yahweh saya berdoa ini adalah pengetahuan dikatakan kenapa tembok ratapan itu dikatakan tempat yang kudus karena itu tadi ada enam hal saya berdoa saudara bagi Bapak Yahweh tidak ada yang mustahil saudara percaya saja ketika saudara mengimani terjadi pasti terjadi saya katakan saudara miliki kerinduan untuk saudara bisa sampai berdoa dan mencium tembok ratapan kenapa karena saudara akan merasakan ada kuasa Tuhan yang benar-benar mengalir saudara tahu ketika orang berdoa di tembok ratapan itu ada terjadi banyak mujizat banyak mujizat saudara itulah sebabnya saudara pagi hari ini biarlah pengetahuan firman Tuhan ini menjadikan sebuah wawasan buat kita bahwa sekali waktu tahun depan kita akan sama-sama berangkat ke Yerusalem amin buat firman Tuhan Bapak Yahweh memberkati mari kita sama-sama berdoa saudara terima kasih Bapak Yahweh pagi hari ini biarlah renungan yang singkat ini Tuhan memberikan kami pengetahuan yang baru bahwa betapa dahsyat tembok yang Engkau bangun Tuhan disitulah tempat Engkau berkenan hadir dan kami percaya disini pun Tuhan ketika kami berdoa bersama-sama Tuhan Engkau berkenan hadir ya Bapak dan Engkau memberkati melindungi menyertai menjawab seluruh doa-doa kami Bapak terima kasih Tuhan berkati firman berkati seluruh jemaat Bapak di dalam nama Adonai Yeshua Hamasiyah kami mengucap syukur dan berdoa Haleluya Amin ada pengumuman tidak ada mari saudara kita sama-sama bagi berdiri dan kita akan tutup ibadah kita pagi hari ini dan kita akan menerima berkat daripada Bapak Yahweh Haleluya selesai sudah ibadah pagi hari ini Bapak Yahweh sahabat yang kau berikan adalah sahabat yang penuh sukacita sahabat yang penuh berkat sahabat yang penuh damai sejahtera terima kasih Tuhan kami menikmati berkat-berkatmu selama seminggu Bapak kami bekerja dan saat ini Tuhan kami mau ada intim dengan Engkau Bapak Yahweh oleh sebab itu Bapak Yahweh sebelum kami pulang kami mau menerima berkat daripada Bapak Yahweh sebab berkat yang kau berikan adalah berkat yang sempurna oleh sebab itu saudara angkat kedua belah tangan saudara dan terimalah berkat daripada Bapak Yahweh Yifari Kaya Wai Ismire Kha Amin Enyiri Yair Yahweh Panau Elecha Wikune Kha Amin Enyiri Yisai Yahweh Panau Elecha Wai Yashem Lecha Shalom Amin Enyiri Baruk Paruk Paruk Atta Dibergatilah Engkau Di kota dan Dibergatilah Engkau Di ladang Amin Paruk Prit Bineka Ufr At Vem T S West Rond Son Dibergatilah Buah Kandunganmu Dibergatilah Hasil Bumimu Hasil Tenamu Anan 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 Domba Amin Parut Tanaka Dibergatilah Bagulmu Dan Tempat Adonanmu Amin Paruk At Bebo Dibergatilah diberkati langkau pada waktu masuk, dan diberkati langkau pada waktu keluar. Baru kata Yahweh, Elohinu meleka olam, besem yesyua hamasyia, wa ruak kodes, kile olam fahit, kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Haleluya. Amin. 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 Amin.